Dan akhirnya tercipta satu goal Shihran yang melakukan early crossing Ke posisi Lili Fali Dan di situ upaya yang dilakukan oleh Lili Fali Sebenarnya udah bisa nih diantisipasi oleh Corles Almeida Tapi contoh misalnya bola dari Lili ke Guntara Kan gerak nih 4-4-2 Yang dimiliki oleh Arema Nah pada saat proses pergerakan ke Sisi bola yang dimainkan oleh Borneo FC Itulah coba Andai posisi Lili Fali di atas kertas sebelah kanan Wow Borneo FC berhasil mengalahkan Arema FC Dengan skor akhir 0-1 Dalam lanjutan Liga 1 Indonesia Satu goal Borneo dicetak oleh Ahmad Nur Hardianto Di menit 71 dari upaya Yang awalnya dilakukan oleh Stefano Lili Fali Lalu back Arema Charles Almeida Tidak prima untuk mengantisipasi bola tersebut Dan bola itu Jatuh ke posisi Hardianto Dan ia bisa Memanfaatkan hal tersebut Dan kemenangan Borneo atas Arema ini Memantapkan posisi Borneo Di puncak kelasemen Liga 1 Indonesia Dan Menarik nih Untuk melihat kiprah Borneo FC Di musim ini bersama Coach Huistra Sebelum lebih jauh Aku gak pernah bosan-bosannya Untuk ingatkan teman-teman Ketika teman-teman tonton video ini Sekalian tekan tombol like-nya Dan aku pun Mengucapkan terima kasih Sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia Ketika menonton video yang disajikan oleh Kanal Youtube Tomi Deski Terus konsisten menekan tombol like-nya Oke Satu kata yang ingin aku sampaikan Untuk Borneo Di laga menghadapi Arema Sabar Kenapa aku katakan Borneo FC sabar Ketika tanpa bola Arema Membentuk Shape Defending 4-4-2 Lebih banyak menunggu di daerah permainan mereka Otomatis Ketika Arema lebih banyak Bermain menunggu di daerah mereka Ruang Yang didapat oleh Borneo itu Akan sangat sedikit Nah di momen itu Yang aku sebut Borneo FC sabar Lewat pemain belakangnya Borneo FC coba Pancing nih Pemain-pemain Arema Untuk keluar Dari shape 4-4-2 Yang mereka Bangun ketika defending Misalnya Silverio Kuasai bola Kemudian dia passing lagi ke Lelis Lelis ke Guntara Gak ada space Untuk Bisa memberikan progresi Pass ke depan Guntara Backpass lagi ke belakang Lelis terima bola Beri lagi ke Silverio Silverio Kasih ke Pajar Gak ada Kesempatan untuk Bisa memberikan progresi Pass ke depan Dibalikan lagi ke belakang Nah sampai Benar-benar Muncul ruang Disitulah Pemain-pemain Borneo FC Baru memberikan progresi Pass Itu yang pertama Sampai muncul dulu Ruang Space Celah Disitu dihajar Kemudian kedua Opsi yang lain dilakukan oleh Borneo FC Menciptakan Overload Di tengah Sesak banget Karena menumpuk Pemain Rapat banget Jarak antara lini belakang Tengah sampai depan Arema Opsi yang Wajar untuk dilakukan Memanfaatkan permainan Kelebaran maksimal Disitu Pemain Borneo FC Diciptakan Overload Di area Yang ditempati oleh Ahmad Maulana Fullback kiri Atau Ripat Di sebelah kanan Fullback Arema FC Nah Dengan Situasi itu Borneo FC Bisa beberapa kali Masuk Ke jantung Pertahanan Arema FC Khususnya Sektor yang sering Dicecar oleh Borneo FC Yaitu Posisinya Ahmad Maulana Oke Kita buka dulu Menggunakan papan taktikal Teman-teman Arema FC bersama Coach Fernando Valente Gunakan pola 1-4-4-2 Di atas kertas Di belakang ada Garcia Empat back Maulana Fullback sebelah kiri Dua center back Bagas Charles Almeida Dan fullback sebelah kanan Ada Rifat Kemudian di lini tengah Ginanjar Sayap kiri Double pivot Ariel Lucero Dan Jayus Haryono Dan sayap kanan Ada Dedik Untuk posisi Ariel ini Dia main dua kaki Pada saat Arema melakukan Attacking Ia pun bergerak ke depan Pada saat Arema melakukan Defending Ia pun ikut Bertahan Teman-teman Yang lebih kental Dari sisi defensifnya Itu Jayus Dia ini memang Sebagai destroyer ya Bagi Arema FC Oke Untuk lini depan Loco Lingoy Dan Gustavo Kita berikan kredit Untuk sisi defending Yang dimiliki oleh Borneo FC Posisi Silverio Leo Lelis Teman-teman Berhasil nih Mengeliminasi Tingkat Berbahaya Yang biasanya Ditampilkan Secara khusus Oleh Gustavo Almeida Penjaga gawang Borneo pun Nadeo teman-teman Kita berikan Kredit Acungan jempol Juga Coach Wistra Bersama Borneo FC Di atas kertas Gunakan pola 1 4 2 3 1 Nah di laga ini Kei Hirose Tidak bermain Digantikan lah Ataupun dimainkan lah Hendro Siswanto Di belakang Nadeo 4 back pajar Paturahman Silverio Lelis Leo Guntara Kemudian Di double pivot mereka Ada Hendro Siswanto Adam Alis Sayap kiri ada Shihran Sayap kanan ada Lili Fali Kemudian di belakang Striker ada Terence Puhiri Dan striker ada Veli V Nah beberapa kali juga Pemain-pemain Borneo FC Teman-teman Melakukan switch Opposition Andai posisi Lili Fali Di atas kertas Sebelah kanan Beberapa kali Melakukan switch Opposition juga Sebelah kiri Shihran melebar Atau Lili Fali Kita kembalikan lagi Lili Fali Berada di belakang Striker Terence Puhiri Isi Sebelah kanan Dari Borneo FC Nah jadi Sangat peluit Lini depan Dari Borneo FC Pergerakan Pemainnya Di atas lapangan Nah tadi sudah kita sebut Arema lebih banyak Menunggu di daerah Permainan mereka sendiri Terkhusus ketika Situasi masih 0-0 Ini alot banget Pertandingannya teman-teman Mungkin Sedikit membosankan Tapi Dari situ Kita bisa melihat nih Bagaimana ide Jelas yang dimiliki Jelas yang dimiliki oleh Coach Fernando Valente Ya ingin Mengoptimalisasikan Permainan transisi Ketika Borneo Coba Lebih banyak Menguasai bola Teman-teman Mengharapkan Kesalahan-kesalahan Disitulah Turnover Coba nih Dimanfaatkan oleh Coach Fernando Valente Nah kembali Yang aku sebutkan tadi Pemain Borneo FC Sabar banget Jadi mereka pada saat Melakukan ball position Di daerah permainan mereka sendiri Ketika ingin melakukan progresi pas ke depan Jarang melakukan kesalahan Itu key pointnya Jadi kesempatan Arema Dengan bermain lebih menunggu Melakukan counter Ataupun transisi Jadi kan semakin sedikit Nah jadi Kredit juga nih Pemain-pemain Borneo Yang ada di belakang Yang mampu Mainkan bola Termasuk double pivot Dari Borneo FC Yaitu Hendro Siswanto Ataupun Adam Alis Oke ketika defending Ginanjar turun Ariel Jayus Dedik Setiawan Ikut juga Gustavo Lokolingoy Nah tentu Pemain Borneo FC Akan melakukan attacking Bergerak spread out Pajar Spread out Itu artinya melebar Teman-teman Silverio bergerak ke depan Lilis bergerak ke depan Nah Hendro akan bergerak Kedepan Adam Alis juga akan bergerak ke depan Syihran Velive Lilivali Terence Puhiri Seperti ini posisi mereka Atau Velive bergerak sebelah kiri Terence ini Atau Lilivali bergerak ke sini Terence di area sini Jadi sangat cair nih Pergerakan Pemain-pemain Borneo FC Dua Back Untuk membongkar Defense 4-4-2 Yang sangat rapat Jarak antar lini pemain-pemain Dari Borneo FC ini Tadi yang aku sebut Sabar Di belakang Pemain Borneo Jika tidak mendapatkan ruang Silverio passing dulu Ke Lilis Lilis passing lagi Ke posisi Guntara Nah tujuan passing-passing Di belakang ini Apa? Untuk menggerakkan Defense dari pemain Arema Contoh misalnya bola Dari Lilis ke Guntara Kan gerak nih 4-4-2 Yang dimiliki oleh Arema Nah pada saat proses Pergerakan ke Sisi bola Yang dimainkan oleh Borneo FC Itulah coba Dimanfaatkan Rongga-rongga Ataupun ruang Dari apa yang Diupayakan oleh Borneo FC Jika Guntara sudah dapatkan bola Dibalikkan lagi ke belakang Ke Lilis Silverio Atau coba Diberikan ke posisi pajar Kan ngikut nih Pemain-pemain Arema Ke arah bola Karena Arema Sekali lagi Lebih bermain menunggu Nah pada saat Pergerakan-pergerakan ini Disitulah Pemain Borneo FC Sekali lagi Melihat Ada gak celah Oke Itu yang pertama Kita kembalikan ke 4-4-2 Yang natural lagi Yap Seperti ini Yang kedua Overload dilakukan oleh Pemain-pemain Borneo FC Pajar Paturahman Melakukan pergerakan ke depan Nah disini dia Overload kan Dua lawan satu Atau dari sektor sebelah Kanan Arema FC Guntara bergerak Adam Turun Atau Hendro turun Untuk jemput bola Karena tentu akan sulit Mereka Posisi mereka Jika terus diam Disini Berhasil kan Ditutup lah Oleh dua Sreker Arema Di depan Sebagai cover shadow Jadi mereka pun Agak sedikit melebar Bergerak Ambil bola Atau dari duo Pemain belakang Borneo ini Untuk memberikan Progresifas ke depan Lewat Ini tadi Overload Overload Di sektor Kanan-kiri Dari Borneo FC Ini kan Akan lebih mudah Untuk melakukan kombinasi Dan itu Tercipta ya Sebuah tusukan Ataupun gerakan Yang dilakukan oleh Lili Vali Di sebelah Kiri permainan Arema FC Akibat Overload Beban Yang muncul Di area tersebut Nah kemudian Permainan diagonal Pas pun coba Dilakukan oleh Borneo FC Nah misalnya bola Dari posisi Sial Perio Dia berikan bola Ke sektor sebelah kiri Tujuannya tetap Mengharapkan Overload Teman-teman Lelis ke sektor Sebelah kanan Overload Lalu ketika Tanpa bola pun Borneo teman-teman Di dua pertandingan terakhir Aku lihat Menghadapi Madura Menghadapi Arema ini Mereka pun Melakukan High pressing Melakukan pressing 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 Kesulitan akhirnya Arema Untuk bisa membangun Bola dari bawah Penjaga gawang Back Tengah Sampai dengan depan Dan akhirnya tercipta Satu goal Teman-teman Dari Shihran Yang melakukan early crossing Ke posisi Lili Fali Dan disitu Upaya yang dilakukan oleh Lili Fali Sebenarnya udah bisa nih Diantisipasi oleh Charles Almeida Tapi ya Di sepak bola itu Perlu juga sih Keberuntungan luck Teman-teman Charles Almeida Gak prima Dan bisa didapatkan oleh Ahmad Nur Hardianto Oke Good luck untuk Borneo FC Lili Fali Menunjukkan sesuatu Yang luar biasa Lagi di pertandingan ini Teman-teman Aku bukan Dalam Hal Untuk Memperdebatkan Sintayong Salah nih Tidak memanggil Lili Fali Kita harus juga Menghormati Pelatih Mempunyai Ide Prinsip Filosofi Ataupun Strategi Yang ingin Ia tuangkan Contoh Coach Sintayong Tidak panggil Tidak panggil Tidak panggil sekarang nih Lili Fali Kita tidak tahu ke depan Mungkin ada maksud Dari Coach Sintayong Ada siasat Baru Yang dimiliki oleh Coach Sintayong Bersama tim nasi Indonesia Tapi Aku rasa Tidak mungkin juga Jika Ada nih 1, 2, 3, 4, 5 pemain Tampil Bagus di Liga 1 Indonesia Tidak disorot oleh Coach Sintayong Lili Fali Beberapa pertandingan ini Kita tahu penampilannya Impresif Aku yakin Disorot juga Mungkin tinggal tunggu waktu aja ya Atau Hormati juga Strategi yang dimiliki oleh Seorang pelatih kepala Itu aja lah Tapi setidaknya Udah dicolek lah sedikit nih Lili Fali Ke posisinya Coach Sintayong Oke Sederhananya seperti itu Nggak usah Itu anggap serius sekali Oke Kita lihat next ke depannya Borneo Bye